Ini sebenarnya adalah diagonal pattern, penurunan kurang lebih 6%, tapi kenaikannya kurang lebih ada di 20%. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BBCA. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. BBCA. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini, saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari Analisa Ichimoku. Dari Ichimoku, kita bisa lihat Seiko Spend B-nya flat, A-nya naik. Terus Kijun-san flat, dan Tenkan-san naik. Jika di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bullish yang sedang terkoreksi saja. Next, kita zoom di weekly. Kalau weekly, kita bisa lihat Seiko Spend B-nya flat, A-nya cenderung flat juga. Terus Kijun-san, Tenkan-san ini sudah dead cross ya kalau kalian lihat. Dan kecenderungannya juga masih flat. Terus Jiko masuk ke daerah candle, secara keseluruhan ini masih bullish yang sudah mulai tanda-tanda. Bisa jadi dia ada tanda-tanda sideway. Karena ini sudah mendekati Kumo. Tapi secara keseluruhan ini hitungannya masih bullish yang terkoreksi. Next, kita zoom di daily. Kalau daily bagaimana? Kita bisa lihat jelas ini Seiko Spend B-nya flat, A-nya flat, Kijun-san, Tenkan-san flat. Tapi Kumo-nya Kumo bearish. Dan ini sudah dead cross. Dan Jiko di bawah candle dan harga ini di bawah Kumo. Secara keseluruhan di BBCA daily ini adalah bearish trend. Cuma bearish trend di BBCA ini sebenarnya masih koreksi kalau kita lihat di weekly sama di monthly. Next, kita mau coba dengan elite web. Dari elite web kita bisa lihat dengan jelas ini adalah web 1, web 2, web 3, sampai sini web 4 past COVID dan 5. Kita fokus dari ini saja, langsung dari past COVID. Kita zoom di weekly. Weekly kita bisa lihat, ini mungkin saya kasih warna hitam. Di weekly kita bisa lihat, ini mungkin web 1, sampai Januari. Terus web 2, web 3, ini pas siang Maret 2022 dan sekarang ada web 4. Dan ada web 5 lagi nanti. Saya mau kasih warna biru saja. Pertama, kalian lihat ya. Web 4, kalau dia terkoreksi, kalian perhatikan low web 4 ini sudah masuk ke area web 1. Artinya apa? Artinya, ini sebenarnya adalah diagonal pattern. Dia patternnya diagonal. Dia patternnya diagonal. Kenapa dia bisa diagonal? Karena ini adalah bagian dari web 5 besar. Atau, kalau bukan seperti ini, artinya, sebenarnya ini web 3-nya belum selesai. Artinya, ini sebenarnya mungkin ada web 1, web 2, web 3, web 4, web 5 yang secara skalanya itu lebih kecil lagi. Ini ada dua kemungkinan ya. Jadi, antara kemungkinan pertama ini adalah 4-5 nanti yang membentuk pattern diagonal. Atau kemungkinan kedua yaitu ini web 1, ini baru web 2, 2 dari 3 yang biru ini, dan seterusnya. Nah, dari kedua skenario yang bisa terbentuk, dua-duanya akan turun, dan lanjut naik. Jadi, kita tidak usah terlalu pusing, ini adalah web 1, 2, atau web 3, 4, dan seterusnya. Ini yang lainnya saya hapus saja. Jadi, dari struktur, kita sudah tahu ini pasti turun, cuma retracement saja. Karena dia antara 2, kalau tidak 2, ya 4, oke. Kalau misalnya 4, artinya, ini next-nya adalah 5, kalau dia 2, berarti next-nya adalah 3. Kalau misalnya dia 3, artinya ini dia bisa naik kencang loh, oke. Kalau dia 4 yang penurunan ini, artinya dia mungkin naiknya dikit, oke. Nah, oke. Nah, next, kita akan fokus ke ini, penurunannya di mana. Pertama, saya mau tarik fibonacci retracement dari sini, dari swing low ke swing high, oke. Saya akan targetin ke ini, 38,2% sampai ke 50%, oke. Di mana 50% ini adalah angka psikologi 7.000, oke. Angka psikologi 7.000, dan itu fibonacci 50%. Terus sebelumnya 7.000 adalah angka retracement yang cukup kuat, oke. Yang bisa memantulkan harga 2 kali berturut-turut, oke. Nah, kemungkinan 7.000 ini akan jadi support kuat di BBCA, oke. Nah, next. Kita mau cari, cari. Timenya gimana? Ini kan secara price kan? Price kita udah dapet, dan kebetulan support price-nya itu kebetulan adalah Kumo Weekly, oke. Pas kan? Terus secara timenya gimana? Saya mau, pertama saya mau pakai Fibonacci Time Analysis. Untuk materi Fibonacci Time Analysis, link ada di deskripsi, oke. Di sini tarik dari ujung swing, swing low ke swing high. Saya mau proyeksikan ke swing high ini, oke. Nah, sini. Terus next, saya mau proyeksikan dari swing high ke swing high. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya, oke. Terus next apa? Saya mau proyeksikan panjang penurunan ini, itu ke permulaan penurunan yang sekarang juga, oke. Yang terakhir, saya mau coba proyeksikan swing low yang pas COVID ke ini, ke next swing low-nya, oke. Di sini, oke. Dari sini kita, dapat gak kira-kira? Mungkin classernya ada di sini, kali. Di sini sampai ke 61,8 ini, oke. Sekitar bulan Agustus sampai September, Agustus-September, oke. Nah, Agustus-September itu sejauh yang saya analisa, secara time itu ketemunya banyak, ya. Tahamnya itu kemungkinan dapat time analysis-nya sekitar Agustus-September, oke. Ya, jadi kalau, ya bisa jadilah, kebetulan atau emang kebetulan drop yang bulan Mei ini emang kemungkinan berakhir di Agustus-September. Ya, siap tahu kan, kebetulan pass, oke. Nah, jadi secara price dapat di plus minus 7 ribu, secara time itu di Agustus-September, oke. Kurang lebih, plus minus lah. Kita mau coba konfirmasi sama Fibonacci Channel, oke. Di sini kurang lebih di range 61,8 sampai 78,6, oke. Jadi, pas ya. Secara price Fibonacci retracement, secara klasik resistance, angka psikologi Fumo Ichimoku di weekly. Terus secara time juga, Fibonacci time dapat di sini, dan Fibonacci channel dapatnya juga, area-area-area masih masuk lah, oke. Oke. Jadi, kita fokus ke sini. Oke. Next. Kita mau cari ini. Proyeksi perkiraan lah. Anggap aja ini 4 dan ini 5, yang naiknya dikit, oke. Kalau misalnya ini ternyata 2 dan next-nya adalah 3, berarti naiknya kan cukup banyak, kan. Kita cari target minimum lah kenaikannya, oke. Nah, anggap aja. Ternyata 4-nya udah selesai, oke. Jadi, nggak akan turun lebih dalam lagi, oke. Berarti, kita tarik pertama external retracement dari ujung swing high ke swing low ini, oke. Yang udah terjadi, ya. Nah, terus saya mau proyektikan panjang dari swing ini ke bawah sini, oke. Terus di mana lagi? Oke. Saya mau proyektikan panjang wave 1 ke 4 ini. Udah sih, kayaknya udah cukup. Di sini ada cluster dan ada angka psikologi, kalau kalian lihat. Ini ada angka psikologi 9.000. Oke. Jadi, untuk BBCA, ini kemungkinan turunnya itu plus minus 7.000 di bulan Juli, di bulan Agustus, September. Oke. Untuk target kenaikannya minimal, minimal, ya. Ini masih bisa naik sampai ke 9.000. Artinya, kalau kalian buy di harga 7.450, itu ada chance penurunan kurang lebih 6%. Tapi kenaikannya kurang lebih ada di 20%. Apakah ini bagus? Silahkan kalian sesuaikan sama money management kalian masing-masing. Dan perlu diingat, ini nggak akan terjadi dalam waktu singkatnya. Ini mungkin bisa terjadi itu sampai tahun depan, oke. Nah, itu secara price dan time, proyeksi strukturnya juga. Secara momentum, apakah ini udah selesai momentumnya? Sepertinya masih belum, masih bisa melanjutkan penurunan untuk momentum. Nah, next kita mau cek secara fundamental untuk ekuitas tahunan dan EPS tahunan. Ini kalau kita zoom out, ini cukup bagus. Naik terus kan, oke. Ekuitas naik terus, EPS juga naik terus. Cuma kalau saya mau pakai logaritmic, oke. Di sini juga pakai logaritmic. Kalian bisa lihat dengan jelas. Walaupun dia naik terus, tapi kenaikannya udah melandai, oke. Agak melambat, oke. Terus pendapatannya juga sama, oke. Jadi secara keseluruhan, BBCA gimana? Kalau menurut saya masih bagus. Cuma kalau dibandingkan BBCA yang dulu, performa BBCA sekarang itu mungkin agak kesendat ya. Sejak 2017 sampai sekarang. Mungkin agak kesendat, tapi masih cukup oke. Terus saya mau cek secara ini, BBV sama pairnya, oke. BBV sama pair. Pertama, walaupun dia dibilang naiknya agak kesendat, tapi secara BBV ratio masih stabil lah. Kurang lebih di plus minus 5 lah ya. Dia masih bermain di area 5 sama 4 komaan untuk BBV-nya. Untuk pairnya, ini yang kurang bagus untuk BBCA kalau menurut saya pribadi. Karena kenapa? Pairnya yang dulunya sekitar 19, 20, plus minus. Sekarang udah di kisaran hampir 30, oke. Pairnya udah makin tinggi sih nilainya, oke. Tapi masih cukup bagus lah secara keseluruhan, oke. Nah, next saya mau gabungin BBV sama bollinger band-nya. So, bollinger band-nya saya pindahkan panel yang telah di bawah, buka setting. Ini saya mau hilangkan, latar mau saya persebal. Oke. Panjang candle-nya saya mau pakai 260 candle, oke. Untuk sumbernya saya mau pakai ini, BBV ratio. Oke. Tunggu dia loading, oke. Nah, biar lebih jelas, saya mau pakai scale logarithmic juga. Nah, di sini kalian bisa lihat, untuk BBCA sekarang di 7.450, ini sebenarnya masih dia atas rata-rata 5 tahunannya. Oke. Jadi, untuk rata-rata 5 tahunannya itu ada di BBV 4,34, oke. Artinya, kalau misalnya kita mau itu sampai ke 5 tahunannya, berarti harga sekarang dibagi BBB sekarang di 4,72, terus dikali 4,34. Hasilnya itu kurang lebih plus minus 6.850. Oke. 6.850. Nah. 6.850 ya. Kalau kalian lihat, 6.850 harusnya masih di range ini, oke. Masih di range ini, oke. Nah. Berarti artinya apa? Artinya, untuk cara price, penurunannya itu mungkin kalau terburuk, dia mungkin sampai ke 6.800. Walaupun 7.000 ini sebenarnya support yang sangat kuat ya, kalau menurut saya pribadi, oke. Nah, cuma mungkin dia masih bisa false break sampai ke 6.900 atau 6.800 lah. Kita balik ke BBV 5 tahun yang dulu. Kalau udah sampai sini kan berarti hitungannya ya, kita beli BBCA juga nggak mahal karena dibandingkan 5 tahun sebelumnya, ya hitungannya itu standar, oke. Nah. Mungkin itu baru bisa naik, oke. Nah. Berarti artinya apa? Jika langsung beli di harga sekarang, dan sepenurunan terakhir itu kemungkinan sampai ke minus 88%, oke. Tapi untuk naik minimalnya juga masih tetapkan 20%, oke. Jadi untuk ini, risk to reward rasionalnya, ini masih cukup oke. Masih 2 banding, eh, risikonya 1, perolehannya 2,6. Oke. Masih cukup bagus kalau menurut saya pribadi. Tapi kembali lagi disesuaikan sama money management kalian masing-masing, dan ini nggak akan terjadi dalam untuk trading 1-2 hari, oke. Nah. Oke. Jadi untuk BBCA kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya, BBCA ini sebenarnya trendnya masih cukup strong bullish, oke. Tapi dia emang terkoreksi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini, oke. Target penurunan ini kemana? Itu kemungkinan masih bisa turun sampai ke plus minus 7 ribu, oke. Turunnya sampai kapan? Kurang lebih di Agustus atau September. Tergantung laporan quarter 2 dan 3 BBCA-nya juga, oke. Sama tergantung IHSG juga, oke. Nah. Terus secara fundamental ini juga masih cukup bagus, walaupun emang sejak 2017 sampai sekarang itu peningkatannya udah nggak sebagus dulu, ya. Cuma secara keseran, BBCA ini masih bagus, tapi harganya ini masih di atas rata-rata 5 tahunannya, oke. Untuk sampai rata-rata 5 tahunannya itu mungkin dia harus turun sampai ke 6.850, oke. Tapi kemungkinan sih susah sih. Karena kita tahu kalau 7 ribu ini juga angka psikologi yang cukup kuat, oke. Oke, sekian analisa BBCA. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton